Kepolisian daerah Sulawesi Tengah mengamankan sebanyak 151 karung atau setara dengan 27 ton kupuk diduga ilegal yang didatangkan dari wilayah Jawa Timur untuk diperdagangkan di daerah Sulawesi Tengah. Kepolda Sultan Irjenpol Safril Nursal pada keterangan persnya mengatakan pihaknya juga telah menahan dua terduga pemilik pupuk tersebut yakni RD 45 tahun warga Palu Barat dan ZN 46 tahun warga Palu Utara. Dari kedua terduga pelaku selain diamankan 551 karung pupuk juga diamankan 54 lembar karung kosong yang bertuliskan pupuk pertanian dan perkebunan NPK 1515 Niposka. Isi kandungan jenis pupuk temuan tersebut tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI karena berdasarkan hasil pengujian di laboratorium, pupuk yang dikeluarkan oleh badan penelitian dan pengembangan pertanian jauh di bawah standar. Ketika 551 karung yang kita boleh mengatakan itu sebenarnya itu pupuk palsu ya karena tidak jelas sumbernya pupuk yang tidak bermerek kemudian dibuat menjadi pupuk bermerek. Jadi juga ada tindak-tindak tentang merek dan penggunaan merek ya nanti pendidik di dalam ini. Menurut Kapolda kedua terduga pelaku dapat dicerat dengan pasal 122 Jauh Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Selain itu dapat dikenakan pasal 67 Pasal 8 Ayat 1 Huruf A, Huruf E, dan Huruf G Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Palu Sulawesi Tengah, Tim Suha TV News melaporkan.